Hai semula saya diminta untuk bawa tema motivasi saya ini bukan motivator bukan Mary Riana yang jago membuat orang menjadi terbakar membuat sesuatu hal bukan Mary Riana yang bisa membuat orang jadi termotivasi sendirikan rupa sehingga bisa mengatakan I'm possible gitu loh maka saya mijen perubah sedikit temanya judulnya kegawatan daratan di daerah terpencil saya mau sharing pengalaman saja ya kita di Rumah Sakit Rabung Satri Alangka ini berawal cerita saya waktu PTT di Maluku saya tidak pernah pergi jauh-jauh dari Surabaya paling jauh saya pergi ke Jakarta atau paling jauh kalau nyebrang pulau ke Bali saya pantangi peta ini Maluku dimana ya jauhnya gitu terus terang saya takut waktu itu kemudian saya ingat waktu kita PPKM yang belakang dengar ya tadi waktu saya PPKM ini kita jalan-jalan di DC titik waktu itu ya Kecamatan Semen Kabupaten Nganjuk program ini ini sekarang apa namanya Nyo udah tahu ya ada seorang dokter ini saya temukan patungnya ya ya tokoh politik yang besar pada masa itu pada zamannya dan ngetah banget dan dia dorong dokter Hai pasti punya kesempatan yang besar untuk tinggal di kota besar dan menjadi kaya raya Hai ya Hai tapi apa yang dilakukan beliau memilih tinggal di desa ngebel Nganjuk Hai ini yang beliau lakukan melayani orang Gustaf orang yang terborong pada asib itu pertanyaannya yang bisa menjawab Hai dapat sesuatu pertanyaannya siapakah beliau yang bisa dapat bisa mendapatkan kalender kalender rumah sakit rapung ya siapa yang bisa jawab ya silahkan teriak dari situ aja deh dokter Stomo betul masih di sini deh masih ada beberapa kalender lagi nanti kita bagikan ayo jadi saya waktu itu lulusan ya kita sebagai lulusan fakultas kedokteran dan rumah sakit yang menyangendang nama besar beliau kok kayaknya malu kok kalau kita tidak tertular sedikit oleh beliau ya jadi ini yang membuat saya berani ayolah berdampak sedikit tentu Mbak Bang Samu ya siapa namanya Nopriyansa dari mana dari Palembang denger ada simpul simpul dari mana Oh kami dari PT Kerape ya Tepuk tangan ya ini dipotor ya 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 oke Terima kasih ya sama-sama lanjut Nah kemudian saya ditugaskan di Pulau Seram di suatu puskesmas ya saya akan bercerita mulai dari kasus-kasus yang saya hadapi ketika saya kesulitan banget ini tahun 95 saya dapat retensi urin ttl-tt itu namanya kakek ya kakek l laki-laki 75 tahun dengan retensi urin karena BPH kemarin dokter didit sudah saya ngasih pengantarnya DBH ya sudah dicoba pasang kateter lima hari sebelumnya pasien koma selama dua hari terus sudah dilakukan ibadah penyerahan ibadah penyerahan itu sudah Tuhan ambil sudah sudah Hai saya coba pasang kateter nomor 12 paling kecil gagal Hai saya pernah melihat Hai ada seorang BPDS melakukan ini trokar sistostomi ada Iweng di sini dokter Iweng waktu itu kelihatan kita jadi kita pernah melihat BPDS melakukan trokar sistomi ngeri sekali jadi ditusuk perutnya tuh kemudian pasang kateter Hai tapi saat itu saya tidak ada trokar Hai saya bilang ke teman-teman saya saya perlu besi sebesar ujung jari diameternya Hai jemaat diameter jari ujung jari kelingking kalau saja Anda ada di posisi saya apa yang anda lakukan ini pertanyaan kedua Hai saya bawakan ini aja ayo kalau ada ada bonus eh apa itu kalender cantik ya kalau anda jadi saya pada waktu itu apa yang anda lakukan hai 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 ayo angkat-angkat yaudah saya simpan ya ini ada seorang teman saya yang berprofesi guru waktu itu bilang begini Hai bagaimana kalau pakai paku di depan rumahnya pasien ini ada seorang pengusaha yang sedang bikin kapal dan saya sering melihat eh pembangunan kapal itu karena saya memang sangat menginginkan dari dulu ya Hai minta kompia untuk untuk penjem pakunya gitu gitu terus ditunjukkan ini dokter Oke kamu bersihkan kamu asah yang halus supaya nanti bisa lebih tajam terus dibawa lagi cukup dokter Oke kamu rebus 20 menit hai 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 air mudidih ya sudah kita lakukan kontrol karsitumi dan kemudian pasien dua hari lagi dua hari kemudian bangun senangnya bukan main ya Hai Udan kita rujuk ke Ambon Hai saya nggak ada yang bisa jawab tadi ya ada poin yang mungkin jadi sesuatu yang hak kita mungkin bisa pikirkan kita mungkin perlu sering-sering melihat pada waktu pendidikannya dan kalau ada kesempatan melakukan Oh ya kalau kita bekerja daerah terpencil kita harus pandai-pandai untuk berpikir alternatif kalau tidak ada empat troker troker pakai apa Hai ya itu daerah terbatas terpencil itu bergelu dengan keterbatasan Hai pakai paku dokter saya percaya bahwa ini bukan suaranya dia tapi ini suara Tuhan yang disampaikan melalui beliau gitu Terus yang kedua saya bergerak sebelumnya ini yang membuat saya betul-betul tergerak untuk melakukan pelayanan di rumah sakit rapung tahun tanggal 11 Maret 94 ada kasus seharian karserata Hai laki-laki Hai 67 tahun tapi masalahnya adalah waktu itu laut sedang bergelora tidak mungkin merujuk kalau kita kerja di H di Gresy atau di Sidoarjo langsung ke Sidoarjo aja dan selesai gitu tapi waktu itu kita nggak punya pilihan kalau kita merujuk pasien ya itu mungkin bisa tenggelam saya berjalan bolak-balik dari dari pasien menuju laut lihat laut Waduh enggak mungkin dirujuk kembali liat pasien lagi harus dirujuk Hai bingung Hai ini hari yang paling berat waktu itu Hai tapi saya mutuskan operasi karena nggak mau pusing-pusing saya Hai apa modalnya ya eh pertimbangannya kalau tidak dioperasi hampir pasti menggal Hai kalau di operasi mungkin selamat Hai modalnya saya pernah melihat operasi dan yang kedua melihat ya jadi mungkin ya melihat dan ngecas aja waktu itu asisten operasi yang kedua ya bagian ngecas terus terus buku optik buku optiknya dokter Sutam Tawibowo Hai itu kok dilalai yang saya bawa Hai dan yang terakhir saya bukan orang Kristen yang rajin-rajin amat beribadah tapi saya hari itu dapat janji Tuhan kerjakan aja lah Hai saya pasang inform concern kalau inform concern biasanya tanda tangan satu orang keluarga tuh ini semua istri anaknya selalu suruh tanda tangan karena resikonya bisa meninggal di meja gitu sejelaskan baik-baik Hai saya nggak bisa ambius dan ada obat biasnya saya kerjakan atletasi lokal Hai prinsip saya potong ring terus jahit gitu aja Hai nah pada waktu terbuka potong ringnya itu Hai saya nggak bisa masukkan khusus Hai ke dalam kapal maldomen Hai waktu itu saya lihat orang-orang saluk satu kampung itu sudah tumpuk-tumpuk di puskesmas Hai saya duduk apa terpakur di ujung kamar operasi saya bilang Tuhan apa masa saya harus mati di sini ya Iya setelah itu saya bisa berpikir tenang Hai ini kenapa ya kok enggak bisa masuk ini mungkin detenya nyeri terus mengejan terus sehingga makin lama makin banyak usus yang keluar saya pindah posisi Paji Mari katakan pindah posisi juang Hai saya bilang sama teteh-teteh tahan sedikit cuai nanti saya buka Pak Haji saya minta akan masukkan kabar khususnya ke abdomen begitu tertutup saya cepat-cepat jahit Hai lima jam operasi orang-orang bilang operasi hidup-hidup katanya Hai itu sampai ini semua karena kemurahan Tuhan ya bukan bukan karena saya jago bukan sama sekali ya saat itu kami heb-hidup saya sering berdiri di tipe pantai wari nama itu Hai saya sering berdoa nih Tuhan andekan saya pulang pegang pisau pisau udah orang panas surya betapa banyak yang bisa saya perbuat kemudian saya jadi dokter bedah tidak akan saya biarkan teman-teman dokter dan para medis pesawat masyam terpencang sendirian dalam kesulitan seperti yang sekarang saya dalam saya doa saya agak maksa gitu ya waktu itu kemudian saya puluh pendidikan kembali ke Ambon Hai di rumah sakit Ulewu kita melalui pelayan perdana tuh tahun 2006 di kampung saya di puskesma saya itu saya pulang kampung pendaftaran operasi waktu itu cuma enam katanya oke saya bawa puluh tim saya baju bawa juga dokter mata karena ada pasien katarat tapi ternyata operasinya waktu sampai 28 operasi SAP dan general Hai sementara ini teman-teman saya Hai di Maluku ya ini Hai seluruh dokter bedah itu ada di Ambon ini satu antirum Maluku itu terbeda hanya ada di Ambon Hai bagaimana dengan pulau lain Hai pelayanan ini enggak boleh berhenti harus berlanjut itu tekad kami waktu itu Hai ini komitmen kita harus datang lebih rajin ke pulau-pulau terpuncil melakukan pelayanan kasus-kasus yang dulu emergensi bisa dirubah menjadi kasus elektif Hai bisa diselesaikan di pulau mereka dan tidak perlu dirujuk ke rumah sakit Hai mengurangi beban pengawaran masyarakat ini sangat signifikan itu sebagian besar masyarakat tidak mampu ke rumah sakit karena tidak punya uang untuk Hai kalau sekarang siada bebas tapi untuk beberapa hidup makan minum dan sebagainya tinggal Hai yang tidak bisa diselesaikan sesuatu bagaimana ya di rujuk kami menggunakan moda transposasi aja apa saja ada speedboot sewa kapal ikan bukan ikan ya sewa kapal penumpang dan kamu sempat punya kapal sendiri waktu itu tim itu tapi kapal bekas dan hanya bertahan dua tahun setelah itu kita tidak sanggup merawat karena bocor sana sini ya kita biarkan tenggelam ya kita operasinya setengah buskesmas ini tim kami seling medical service ini foto ini diambil waktu kita berlayar 44 hari di malam petenggara tujuan kami adalah reaching out of reach menjangkau yang tidak terjangkau ya memprosesi kegiatannya itu ya kita bahwa kita setelah sandar ke pelabuhan kita bongkar muat barang satu kamar operasi terus kita bawa ke buskesmas setting kamar operasi packing barang masuk kapal dan lanjut pelayaran lagi betapa lelahnya itu Hai mimpi kami adalah punya kapal sendiri Hai ya ini saya penyakitasi eh ada kuis lagi ada seorang mantan aktifis Budi Utomo waktu waktu itu kita temukan di kita berdasarkan pelayaran di mana di Pulau Bandar beliau keluar dari Budi Utomo karena dianggap terlalu santui terlalu sopan beliau menjabat mendirikan partai namanya Indisi Parti tuntutannya merdeka harga pelayaran supaya dibuang dan dipisahkan dari teman-teman dan keluarga seperti perjuangan Hai empat belas tahun Hai ini sang saya membuat membuat saya jadi malu ya Saya tidak berani masuk ke dalam karena tidak layak Hai saya cuma berapa tahun beliau saya ditugaskan beliau dibuang Hai ya siapa yang yang tahu siapa beliau siapa dokter Hai disana ada rumah pengasingan bengata ada rumah saknya berusaha rir juga siapa yang tahu bukan siapa yang tahu Hai buku bukan hampir-hampir Hai cipto-mangun sumo ya tepuk tangan Dek terima ini deh Ayo iya oke waktunya mau habis aja di saya ngebut ya ya Hai kalau dibandingkan pengorban dengan pelayanan beliau ada pengorban beliau lakukan pelayanan kami enggak ada banyak enggak 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 di ujung jarinya ya dan yang kita pelajari adalah sejarah kedokteran kita itu besar dengan keteladanan dokter stomo dokter cipto ya oke eh apa kabar hari ini WKDS mau selesai ada banyak tempat yang kosong dokter spesialisnya ya saya lanjut ini ketika kami perlayanan di hem pulau-pulau perbatasan berlayar 54 hari sewa kapal kita mampu menjangkau 21 lokasi di 20 pulau betapa efektif betapa efektifnya sehingga kami pingin sekali seandainya kapal kita punya kapal sendiri ya ada kamar operasi di dalamnya dan kita level board jadi tinggal di kapal hidup di kapal makan minum di kapal ya ini kapalnya Hai ini masyarakat di pulau Oh damer ini kamu operasi yang kita setting kita ambil satu ruangan kita kok jadikan kamu operasi ini tindakan operasinya pre-opnya terus ternyata akhirnya ya jadi perlu banyak orang terlibat di sini banyak orang baik yang berpartisipasi ini ya ini media untuk mengungkapkan kasih sayang orang pulau kita nggak pakai syarat ketentuan berlaku untuk melakukan tindakan ya ini tim working not one-man show ada apk ada relawan dan ini ada orang-orang hebat ya ada dokter Pujo dokter Dini dokter eh dokter gadis dokter Dini nggak ada gambarnya ya aktivitasnya kegiatan pelayanan operasi operasi mata pelayanan gigi sejak tahun ini kita sudah melakukan 40-20 pulau jangan kes dasar spesialistik operasi ya tenaga yang terlibat kolosal ya ya tidak dalam rangka untuk mengejar prestasi pengakuan obat tapi hanya sekedar menguang saja mungkin kita adalah satu-satunya banyak orang yang diberi kesempatan nolong ya kriteria pengeluaran lokasi kita fokus di daerah perbatasan dan daerah terpencil semakin terpencil semakin cocok Oh iya nah ini maaf ya trakostomi ini yang kita lakukan kejadian-kejadian di kapal Hai pekerjaan emergency-kejadian penuh motarak Hai ini penempatan cestu menurutnya Hai anak-anak video besok cerob juga kita peralami ada kelemahan-kelemahannya ternyata kita siap untuk melakukan tindakan, belum sepenuhnya siap karena ada kami harus mengambil barang-barang dari kapal untuk dibawa ke pusat mas ini algoritmanya problem daerah terpencil itu banyak terbatasnya ya ini fasilitas, alat, bahan medis, kemampuan tenaga medis terbatas, networking juga terbatas ini kadang-kadang bikin frustasi kalau kita bikin barang ada mencari sesuatu barang, tidak ada di tempat problem daerah terpencil sementara problem di emergensi kegabatan darurutan itu sebagian besar itu terjadi di daerah di negara dengan pendapatan terendah atau medium akibatnya pasien cedera permanen lengkap memanjang atau meninggal, tingkat kepercayaan masyarakat turun pemerintah pelayanan dan menjadi tekanan fisiologis bahkan tidak mungkin tuntutan jadi harus betul-betul dengan persiapannya terbaik indikasi, syarat, kompetensi dia harus di evaluasi timbul monitor termasuk rujukan yang paling dekat makanya mungkin ada baiknya kalau kita belajar kita jangan belajar untuk sekedar lulus tapi ini kita anggap seolah-olah hanya ada kita antara pasien kita dan kuburan ini sikap bersiberbar ini yang tidak bisa ditawar jangan mulai kerja kalau tidak siap betul cek betul dicek, dites, defun tata dan dilatih secara berkala berani memutuskan operasi di kebijakan di rumah sakit terapung harus berani observasi ini tantangan kita tidak ada kompromi dengan patient safety harus dilarang merasa jagoan kerjakan sesuai dengan kompetensi sustainability oh what kami tahu bahwa tangan kami tidak cukup panjang untuk menjangkau seluruh Indonesia berharap Kemenkes yang ambil alih dan kita sudah terlanjur tahu bagaimana sulit memang tapi saya ingat kata-katanya Jenderal Sudirman jangan nyerah sangat menyenyak berkali-kali memang jujur saya sangat mau nyerah saja tapi ya beri Tuhan kita masih jalan dengan didukung teman-teman berikutnya harus impactful impactful dan compassionate compassionate bagus rasa belas kasih bagus tetapi harus dibuktikan dan rumah sakit terapung ini adalah buktinya upaya kami membuktikan bahwa kita punya kasih satu pertanyaan lagi di Indonesia spesial inside this hospital mana tadi ayo terakhir ini ada yang tahu do you know something special inside this hospital ship ada gambar operasi tapi tidak spesial penisi ya betul tidak panggil penisi cinta coba kita lihat nothing but love terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih